Hai ini sesuatu pohon ya di sini ya ini kan di sini udah tidak ada pohon ya satu pohon ini satu pohon juga ada satu pohon satu pohon mak masuk ada agungnya pemanggulnya dari kalapak ini masih ada pohonnya dari satu teman-teman ada di usia 90 hari setelah tanam Hai kenari-kenari tanah gengin ya sudah kalpana enggak ah benar tuh tuh meninggal tangkal hiji nyari-nyari tanah gengin ya sudah kalpana ini kentang huwak ini kalau enggak di video-in majarnya waduh ini kan gurentan 90 hari jadi yang busuk satu biasa kan ini ternyata rawa normal ya diampurah ini mah ini berapa os nih pas dia bisa dicuang itu jumlah satu kita lagi temennya lima os lebih dulu kan mantap-mantap tapi kan yang di bumbunya agak dangkal ketangnya jadi enggak ukurannya enggak seragam jadi dari yang gede semuanya segera-segera gini kenapa lagi bisa karena kan dia dibuat dibuatnya dangkal dibuat dangkal supaya bedengannya agak naik karena dibawahnya ada air jadi biar agak kalau yang banyak-bawahnya kan enggak terlalu tinggi 21 hari itu ya itu ya penyairan pupuk kemudian penyairan pupuk ayah di natana ya kan Facebook tadi naik Facebook tinggal itu omongan sepeda di itu mana lagi itu kan di dongengke naik Facebook kayak timin-timelak itu kemudian itu aku bisa makan iya ageng Rina Raga gue wajirin agang gila-gila satu pohon tuh telaga-gila macam-macam airnya yang kalau satu pohon itu busuknya mesti kiri-kiri kayak gini pohonnya mantap-mantap tuh jadi penyemprotannya masih bagus ya empuknya 14 kali nyemprot interpas minggu sekali itu jadi minggu kalau intik awal import Jumat ke Jumat gitu terus aja Jumat-Jumat kasih-singinnya pesantan enak padung ini kapungan padungnya jeneng nama padungnya nama-nama kabupan itu semuanya Alhamdulillah yang teranggok ya gitu emangnya abis makanya temurang nanti maja mangesang itu biru kira-kira iya Alhamdulillah panggungan ditemukan ketika ditenggali ke kebunan panggis-miskat tinggal itu senis dongeng banyak iya mohon ya tapi itu matangin ngai gitu itu enggak semua teman-teman ada emas ada dong emang wakil poe emang barna nah disekan radio garuda aja iya adoh makanan-makanannya juga kan dia butuh-butuh diproses kentang tuh biasanya perhari setelah pakai tetap regeneratif perhari lima kintang kenaikan buat umbinya jadi kalau dari 40 sampai 100, 50 sampai 100 dia ada waktu kan 60 hari 60 kali 0,5 30 tonton jadi Pak Rabnak lumah sih Pak Rabnak kerasur gitu mau bibit alit mah benih-benih kecil kita kan bibit kecil kan biaya benihnya irit tapi supaya benih kecil pingin kayak benih yang besar makaranya harus arti sama jadi kadang suka salah disini mas dan ini mas karena kentangnya benihnya besar dikasih pupuknya banyak yang kecil dikasih pupuk sedikit atau ada arti mana kan karunya udah keras tapi kan masih lecet katanya masih seperti ini ini kan ini nyepel katanya yang masih hijau oke ini kalau pertimbangannya nggak diberawak terus jadi belum naik ini lagi sampai 100 hari maka ada obat cuma kan takutnya jadi tidak menit tidak menghitung kenaikan per hari 0,5 tahun dengan busuknya per hari dalam busuk jadi kalau dikasih kalau dikasih itu bakal naik per hari 5 kintal tapi nanti dikakulasi jumlah yang busuk dalam hari yang sama berapa nah raca gini rata-rata per patok sampai 1 kintal jadi kalau dirancar rata-rata lahan-lahan-lahan berawa 1 patok 25 tumbak 400 meter anan 400 meter persegian 2 ton per patok jadi per hektare 5 ton ini busuknya yang bagusnya kalau 1 patok 1 kintal 1 ton 1 hektare udah 2 ton setengah krim intan 91 hari nih nunggu panen Alhamdulillah nih umumnya seperti itu ya dari sampel barusan udah 6 10 15 15 16 16 17 selamat menikmati